Kang Odoi Channel menguap mitos, fakta, dan sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali bersama Kang Odoi Channel Yang menguap mitos, fakta, dan sejarah Apa kabarnya sahabat? Mudah-mudahan di perjumpaan ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan juga diberikan limpahan rezeki yang barokah Amin Ya Rabbal Alamin Dan sebelum kita lanjut pada pembahasan Mengenai asal-usul sejarah desa atau keluruhan bebakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Alangkah baiknya, alangkah bijaknya Sahabat, dimohon untuk bantuan, dukungannya Agar channel Kang Odoi tetap berkembang Dengan cara memijit lonceng, notifikasi Juga silahkan like, komen, dan subscribe-nya Mengenai sejarah perjalanan desa babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Berawal dari kisah pada abad ke-14 Pangeran Panjunan dan adiknya bernama Pangeran Kejaksan Datang ke Giritoba Beserta pasukannya yang berjumlah sekitar 60-an orang Nah, sebelum memasuki Giritoba Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan Terlebih dahulu memantau daerah sekitarnya Dan memerintahkan pasukannya Untuk membuat tempat peristirahatan Nah, tempat peristirahatan ini kemudian dikenal dengan nama Pelangon Jadi, Pelangon ini dahulunya adalah merupakan tempat peristirahatan Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan Beserta seluruh pasukannya, sahabat Oke, kita lanjut kembali Setelah membuat peristirahatan Maksudnya, Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan Kemudian, mendirikan Pandai Besi Pandai Besi ini tujuannya adalah untuk membuat alat-alat pertanian Seperti perkakas, golok, gergaji, parang, cangkul, dan lain sebagainya Nah, inilah alat-alat pertanian yang dibuat di sebuah pandai Bernama Pandai Besi Nah, Pandai Besi ini kemudian dinamakan dengan Pandai Domas Yaitu yang berlokasi di sebelah barat Jembatan Gantung Yang melintas menuju ke daerah Wanantara Kayak nyantai saja sahabat ya Dan jangan di skip-skip biar kita bisa menyimak kisahnya Bisa hafal bagaimana perjalanan kisah awal mulanya desa Atau Kelurahan Bebakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Nah, kemudian di Pandai Domas ini pula Pangeran Panjunan menanam tujuh buah pohon beringin Nah, tujuh buah beringin ini sebagai kenang-kenangan Atas keberadaan mereka ketika bermukim Dan ketujuh beringin ini oleh masyarakat babakan Dikenal dengan nama beringin pitu Pitu ini bahasa Cirebon atau bahasa Jawa Jadi beringin pitu adalah pohon beringin yang berjumlah Tujuh pohon yang dulu ditanam oleh Pangeran Panjunan beserta Pangeran Kejaksan Dilah yang dinamakan dengan beringin pitu Namun karena daerah beringin pitu ini Sering terkena longsor dan erosi Maka Pandai Domas ini kemudian dipindahkan ke tempat lain Yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya Dan selanjutnya dikisahkan Setelah mendirikan pelangon atau tempat peristirahatan dahulunya Dan Pandai Domas Yaitu sebuah tempat untuk membuat sarana atau alat-alat pertanian Kemudian Pangeran Panjunan memerintahkan pasukannya Untuk segera memulai pekerjaan Yaitu membangun sebuah pemukiman Nah kemudian Pasukan Pangeran Panjunan ini Membangun pemukiman dengan cara Meratakan gundukan-gundukan tanah Karena daerah itu merupakan Daerah pelangon ini adalah merupakan Daerah-daerah berbukit-bukit ya Termasuk daerah babakan juga dahulunya berbukit-bukit Nah dengan meratakan tanah dan menebang pohon-pohon Sehingga menjadi sebuah lapangan luas Nah karena tempat yang dijadikan pemukiman ini Dibuka dengan cara menebang pohon Dan meratakan bukit-bukit Dimenamakan namanya babak-babak Babak-babak itu membuka lahan Awal memula membuka lahan Namanya babak-babak Atau babak lah Nah Maka tempat itu kemudian dinamakan babakan Yang berasal dari kata babak Atau memulai Memulai membuka lahan Dengan menebang pohon Dan meratakan bukit-bukit ini disebut babak Maka kemudian daerah itu dinamakan Kelurahan Babakan Nah itulah sahabat Sekilas Sepenggal kisah Tentang awal mula Berdirinya sebuah Kelurahan bernama Babakan Di kecamatan Sumber Kabupaten Sirebon Ya mudah-mudahan kisah ini Bermanfaat Kita belajar sejarah Dan ini merupakan inspirasi kita Agar kita lebih mencintai lagi Daerah kita masing-masing Terima kasih Atas kebersamaannya Tetap bersama Kang Odawi Channel Menguap mitos, fakta, dan sejarah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya